Intro Seorang anggota kerajaan Agung Sejagat berbagi kisahnya menjadi bagian dari keraton Lokasi kerajaan Agung Sejagat ini terletak di desa Pogung, Juru Tengah, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah Anggota kerajaan bernama Puji ini mengaku bergabung dengan kerajaan Agung Sejagat sejak 2015 Awalnya, Puji diajak oleh Sinuhun atau Totok Santoso Hadin Ningrat Sinuhun Totok Santoso Hadin Ningrat menurutnya adalah teraheyang Hanyokro Kusumo Tak sendiri, sang suami juga diajak bergabung oleh Sinuhun Totok Santoso Puji menjelaskan tugasnya di kerajaan Agung Sejagat itu sebagai penerima tamu di depan pintu masuk keraton Sementara tugas dari suami Puji yaitu mencatat daftar hadir para pengunjung Puji menuturkan kerajaan Agung Sejagat ini memiliki anggota yang berasal dari berbagai daerah Menurutnya, anggota keraton diantaranya berasal dari Purbalingga dan Wonosobo Namun, ia mengatakan anggota kerajaan Agung Sejagat kebanyakan merupakan warga asli Purworejo Ia mengatakan Sinuhun Totok Santoso Hadin Ningrat seringkali menjelaskan sejarah dari kerajaan Agung Sejagat Nenek moyang saya menceritakan jika akan ada istilahnya Pasar Ilang Kumandange Dan percaya akan kedatangan Kaisar Sinuhun yang merupakan titisan keturunan Eyang Majapahit Kata Puji selasa 14 Januari 2020 Para punggawa termasuk juga Puji percaya jika dulunya daerah Bogong yang saat ini dijadikan keraton tersebut Dilewati sebuah kereta kencana dan merupakan bekas keraton Makanya dipilih disini karena ada kisah seperti itu Bahasanya adalah Dililah atau Kebetulan Dan membuat para pengikut percaya dengan panggilan alam Ungkap Puji Selanjutnya Puji mengaku Selama menjadi punggawa tidak ada iuran atau dana yang keluar selama masuk kerajaan Agung Sejagat Menurutnya uang yang ia keluarkan hanya uang bensin untuk perjalanan berangkat dan pulangnya Paling kalau keluar uang Kalau kita berangkat kesini naik motor Bensinnya sendiri Jelas Puji Ketika ditanya terkait pembiayaan dalam sistem kerajaan Termasuk seragam Menurut Puji semuanya menggunakan biaya sendiri Tidak ada janji-janji Paling adalah wejangan seperti menceritakan sejarah Jawa Dan misinya adalah menyejah terakan masyarakat dalam hal sandang, pangan, papan Lanjut dia Kehadiran kerajaan Agung Sejagat ini telah membuat segena perangkat desa mengambil sikap Ketua RT 3 dan RW 1 Dedy Mulyadi mengatakan Seluruh warga, tokoh, dan perangkat desa telah mengambil sikap menolak segala kegiatan yang mengganggu warga Keputusan tersebut diambil dalam pertemuan tokoh masyarakat dan tokoh agama Para tokoh bertemu di Masjid Pandansari Mencari solusi atas ramai keberadaan keraton Agung Sejagat di lingkungan mereka Awalnya adalah kedatangan batu cukup mengherankan warga Lalu melakukan kegiatan tidak lazim Dan sesaji yang begitu banyak Ujar Dedy Dedy mengatakan Puncak dari itu semua adalah ketika momen peresmian kerajaan Dari situ kami mulai mengeliat dan resah Intinya resah Kegiatan yang amat sangat tidak paham jelasnya Dedy mengatakan Dia sudah beberapa kali datang dan memperingatkan Namun pesan dan peringatan tersebut tidak berpengaruh apapun Jujur saja kami takut Lalu apa yang sudah kami omongkan tidak mempan Ungkap dia Pihaknya setuju bahwa kasus ini menjadikan warga tidak kondusif Dan merugikan warga desa sendiri Untuk selanjutnya Kebijakannya adalah menyerahkan kepada pemerintah daerah kabupaten Purworejo Pemda tidak akan ambil tindakan Selama masyarakat masih tenang saja dan adem ayem Oleh karena itu Kita mengambil sikap menolak Tambah Dedy Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton